Oke, tutorial kali ini cara mengatasi akun OVO yang kena blokir. Nah, padahal di situ kita isi kode yang dengan benar, bahkan password dengan benar, tapi kita bisa kena blokir. Oke, baru-baru ini hampir semua pengguna OVO kena blokir gara-gara keluar masuk di aplikasinya. Nah, saya akan kasih solusi untuk video ini. Silahkan simak tutorialnya sampai habis dan jangan di skip. Nah, setelah teman-teman buka aplikasinya, teman-teman isi nomor, teman-teman. Isi nomor yang terdaftar di akun OVO ya. Nah, di sini dia minta verifikasi, silahkan isi dan masukkan password, teman-teman. Nah, sudah, akun OVO diblokir. Padahal kita sudah mendaftar dan benar. Mengisinya. Teman-teman klik OK aja. Jika sudah klik OK, teman-teman ulangi proses masuknya ya. Nomor seperti tadi, masukkan kode verifikasi, tapi jangan isi password ya, tapi atur ulang di bawah ini. Nah, teman-teman klik di situ, atur ulang. Sampai emailnya dikirim, nomor verifikasi ya. Seperti ini, dan klik OK. Selanjutnya teman-teman masuk ke email, copy nomor verifikasi yang dikirim ke email, dan masukkan di OVO-nya. Nah, jadi setelah teman-teman memasukkan kode security ke OVO teman-teman, selanjutnya baru kita ubah kode security-nya. Nah, di sini teman-teman isi kode security baik security lama, boleh juga, atau mau kode security yang baru. Nah, jadi teman-teman masukkan aja 6 kode security ya. Di sini teman-teman ulangi 2 kali untuk proses mengganti kode security-nya. Nah, teman-teman isi sekali lagi, dengan kode security yang sama ya. Oke, tunggu sampai proses selesai. Masukkan sidik jari, dan kita sudah berhasil mengubah kode security. Teman-teman klik OK aja, dan klik mau tau dong. Jika sudah tampil seperti ini, teman-teman klik lewati aja, dan kita sudah berhasil masuk di OVO lagi. Semoga tutorial ini membantu teman-teman semua yang lagi bermasalah dengan aplikasi OVO-nya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like share video ini. Dan, terima kasih.